Apakah ini murni tembak-menembak membela diri atau memang ada pembunuhan berencana? Itu yang menjadi polemik di masyarakat. Dengan adanya temuan akte notaris di mana dua para medik yang menyaksikan autopsi kedua mengatakan ada luka-luka lain di luar penembakan. Pertanyaannya apakah ini menjadi mengarah ke pembunuhan berencana dan apa langkah selanjutnya? Ada luka-luka selain penembakan dan penembakannya dipertanyakan dan aneh. Jadi kami kembali lagi ke laporan kami. Apakah ini pembunuhan berencana atau penyiksaan? Apakah disiksa dulu baru ditembak? Dan ini pertanyaannya apakah terjadi pelanggaran HAM juga kalau HAMnya juga sudah bergerak? Itu juga pertanyaan bukan cuma laporan kami. Meminta keterangan dari keluarga yang menyaksikan jenajah yang mereka terima, termasuk reja adiknya, yang ada di daerah autopsi itu. Dia nggak jelas ini apakah dalam ruangan atau di luar ruangan, tapi dia ada di situ. Kemudian kita minta juga bukti-bukti lain. Mereka punya foto, punya video, segala macam. Kami kemudian bawa ini. Kami panggil yang namanya dokter forensik, uji-porensik itu. Semua persentase itu. Yang beberapa hal itu tidak salah. Saya panggil dokter independen kami, ahli forensik kami, dia juga punya pendapat. Tapi sebelum kita membuat satu hal. Punya berita pemeriksaan, saya nggak bisa jawab. Kenapa? Saya ahli hukum. Bukan ahli nujum, bukan ahli sihir. Saya mau sampaikan, sebelum rekaman CCTV, almarhum PCR, apa yang berada di masyarakat? Apa? Apa? Katanya disiksa dalam perjalanan. Katanya ada yang disayat. Katanya ada kelingking kepotong. Katanya semua. Begitu ada di TV, ternyata segar bunger masih. Lalu di PCR, itu yang saya nggak mau. Saya bukan ahli nujum. Ada semua keterangan saksi. Kami sampaikan ke publik, ke media. Kami datang ketik HP, nggak ada yang tahu. Padahal media nongkrong di pojok. Tujuan kami, kami tidak mau. Ketika kami keluar, nanti wartawan bertanya kepada kami, nanti salah putip menjadi masalah. Karena kembali tadi, kami harus membaca semua BAP secara lengkap. Kemudian hasil pus lapor, kemudian pusi nafis, kemudian digital forensik. Akhirnya Hotman turun tangan bela keluarga Brigadir J. Mengapa janggal soal istri Fadi? Tidak trauma. Pengacara Hotman Paris ikut mengupas habis kasus kematian Brigadir J. Atau Novilian Sayaswa Huta Barat. Hotman Paris juga mengungkap perasaan janggalnya soal istri Ijevedi Sambo, Putri Cendrawati. Debat segit antara pengacara keluarga Brigadir J, Janssen Panjahita, dan kuasa hukum Putri Cendrawati istri Ijevedi Sambo, Patra M. Zen dipimpinya. Apakah tata Hotman Paris soal kasus yang tak kunjung terungkap ini? Pendebatan itu terjadi di acara Hot Room yang dipandu Hotman Paris. Di satu momen, ada nada bicara rantang, Patra M. Zen menyeroti kasus dugang pelecehan seksual yang dialami kelayanya Putri Cendrawati. Seperti diketahui, Putri Cendrawati telah melaporkan almarhum Brigadir J terkait kasus dugang pelecehan seksual. Penasaran dengan kasus tersebut, Hotman Paris mengurai pertanyaan. Tak berhenti sampai di situ, Hotman Paris pun mengurai keheranannya atas sosok Putri Cendrawati. Terlebih, Hotman Paris mengetahui hingga kini istri Ijevedi Sambo itu masih ingat memberikan keterangan terkait kasus penebakan yang menewaskan Brigadir J. Menjawab pertanyaan Hotman Paris, Patra M. Zen mengurai fakta kejadian. Kapolri mutasi 15 petinggi Polri termasuk Irjen Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Polis Tosigit mengeluarkan surat telegram memutasi 15 petinggi Polri buntut kasus kematian Brigadir J. Surat telegram ini bernomor 1628-8-KEP-2022-4 Agustus 2022. Berikut 15 personil Polri yang dimutasi. 1. Irjen Pol Fedi Sambo, Kadipropan Polri dimutasikan sebagai Patianma Polri. 2. Irjen Pol Syahardiantono, Wakabare Skrim Polri diangkat sebagai Kadipropan Polri. 3. Birjen Pol Hendra Kuniawan, Karopaminal Div Propan Polri dimutasikan sebagai Patianma Polri. 4. Birjen Pol Anggoro Sukartono S.I.K. Jabatan Karo Waprov, Div Propan Polri diangkat sebagai Karopaminal Div Propan Polri. 5. Kombes Pol Agustus Wijianto S.I.K. S.H.M.H. Seserawah Prof, Div Propan Polri diangkat jabatan baru sebagai Karopaminal Div Propan Polri. 6. Birjen Pol Beni Ali S.H. S.I.K. Karoprovas Div Propan Polri dimutasikan sebagai Patianma Polri. 7. Kombes Pol Gupu Setiono S.I.K. M.H. Kabak Yanduan Div Propan Polri diangkat sebagai Jabatan Baru Karoprovas Div Propan Polri. 8. Kombes Pol Denin Setia Nugraha Nasution S.I.K. Seserawah Paminal Div Propan Polri dimutasikan sebagai Patianma Polri. 9. Kombes Pol Edgar Diponegoro S.I.K. M.H. Propaninal Div Propan Polri diangkat sebagai Seserawah Paminal Div Propan Polri. 10. Kombes Pol Agus Nur Patria S.K. K.D.A. Rapominal Div Propan Polri dimutasikan sebagai Patianma Polri. 11. AKBP Arif Rahman Arifin S.I.K.M.H. Wakil Kepala Detasemen B.Ropaminal Propan Polri dimutasikan sebagai Patianma Polri. 12. Kompol Paikuni Wibowo Jabatan PS Kasubak Riksa Bagak Etika Rawat Prof Div Propan Polri dimutasikan sebagai Patianma Polri. 13. Kompol Cud Putranto PS Kasubak Audit Rawat Prof Div Propan Polri dimutasikan Patianma Polri. 14. AKBP Ridwan Reki Nelson Sublanit S.H.S.I.K. Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel sebagai Patianma Polri. 15. AKB Rifaizal Samuel sebagai Kanit I Satreskrim Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Patianma Polri. Periksa CCTV Komnas HAM enggak ada penodongan senjata ke istri Irjen Sambu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah memberiksa CCTV dan mendengarkan keterangan polisi terkait peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadino Friyansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Komnas HAM mengatakan tak ada peristiwa penodongan senjata terhadap Putri Janawati, istri Irjen Ferdis Sambu. Taufan mengatakan banyak sekali yang tidak sesuai antara keterangan yang disampaikan Polri di awal dengan bahan yang telusuri. Ketidaksesuaian juga terdapat pada kronologi yang disebutkan Brigadir Sambo sedang PCR tes di luar saat insiden berdarah terjadi. Dia bertanya-tanya apa sesungguhnya terjadi. Taufan tak ingin menuduh sembarangan, tapi ia menduga ada yang tidak logis dengan kronologi yang disampaikan Polri saat awal pengungkapan kasus. Brigadir J. tewa ditembak Bayangkara II Richard Eliezer Pudihang Limiu pada Jumat 8 Juli 2022. Versi polisi, penembakan itu dilakukan buntut pelecehan seksual dan penodongan senjata yang dilakukan Brigadir J. kepada istri Irjen Ferdis Sambu, Putri Janawati. Sambu disebut tak mengetahui insiden yang terjadi di rumah dinasnya, wilayah Durantiga, Pancaran, Jakarta Selatan itu. Sambu tahu setelah ditelepon istri dan bergegas pulang ke rumah dinasnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah memberkisasi CCTV dan mendengarkan keterangan polisi terkait peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir J. Komnasah mengatakan tak ada peristiwa penodongan senjata terhadap Putri Janawati, istri Irjen Ferdis Sambu. Terima kasih telah menonton!